Intro Satuan Reskrim Polres Tarakan berhasil mengungkap dan menangkap spesialis pencuri dan pembobol sekolah di kota Tarakan. Sedikitnya terdapat 4 sekolah yang berhasil dibobol oleh tersangka, diantaranya 2 SD dan 2 SMP. Tersangka memanfaatkan kondisi sekolah yang sedang libur dan PSBB akibat pandemi COVID-19. Rahman alias Arman, orang beralamat dari Karanganyar, ditangkap pada hari Jumat 8 Mei sekitar jam 2. Dari yang bersangkutan, dia mengakui telah melakukan pencurian dengan pemberatan itu di 8 TKP. Tersangka AH merupakan residivis yang telah bebas pada tahun 2018 lalu, namun tersangka kembali melakukan aksinya. Tidak tanggung-tanggung, pelaku membobol 4 sekolah sekaligus, diantaranya SDN 021, SDN 029, SMPN 4 serta SMPN 7 kota Tarakan. Pandemi COVID-19 dan penerapan PSBB oleh pemerintah memaksa pengurus sekolah banyak beraktifitas di rumah, sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan pelaku untuk beraksi. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan puluhan unit perangkat alat elektronik milik sekolah. Selain membobol 4 sekolah, tersangka AH juga melakukan aksi pencurian di rumah milik warga serta perumahan milik Pertamina, dan berhasil membawa kabur uang tunai puluhan juta rupiah serta emas batangan. Atas perbuatannya, pelaku terancam kurungan 7 tahun penjara. Itu diantaranya dapat tekan-tekan lihat yang diambil dari sekolahan itu rata-rata bentuk barang buktinya itu proyektor dan PC ini. Kemudian untuk yang di rumah, yang diambil barang-barang seperti emas batangan, iPad, handphone, dan yang lainnya. Perugiannya berkisar sekitar 140 juta rupiah. Modusnya itu dia melakukan matbar dulu, pengamatan dulu terhadap lokasi yang mau dia target. Dalam aksinya ini dia beraksi sendiri, alat yang digunakan hanya menggunakan obeng. Jadi dia sistemnya nyongkel jendela, rata-rata seperti itu. Kemudian untuk hasil kejahatannya dia gunakan untuk kepentingan sehari-hari dan untuk beli sabu-sabu. Yang persangkutan ini merupakan residivis tahun 2018. Henrik mengabarkan untuk TV-ku. Terima kasih.